Intro Hasil pertandingan pemain abroad Timnas tadi malam Kelas Sanduels di Liga Belgia Raktar jalani ibadah puasa di tanah air Martin Paes nantikan Timnas Irak dan Filipina Pemain asal Belanda respon Natusa Sirak Nartom Haye dan Martin Paes Kidera Senpetinama cukup panjang Pengamat Vietnam minta terosir parkir bus Lawan Timnas, si kembar banjir pujian Sima informasi selengkapnya sebagai berikut Bintang Timnas Indonesia Sanduels bermain penuh selama 90 menit Dalam kemenangan Kavea Meselan Kalah menjemuh Westerla dalam laga pekan 29 Liga Belgia 2023-2024 Sabtu 9 Maret 2024 Dini hari waktu Indonesia Barat Sanduels dimainkan sebagai Satu dari tiga back dalam formasi 3-4-3 Raci Kansang pelatih Meselan pun tampil dominan pada laga ini Mereka memimpin 2-0 hingga turun menom Berkat kemenangan ini, Meselan Untuk sementara berhak naik tiga tingkat Sekaligus, yaitu ke peringkat kelima Kelesemen sementara, sekaligus memperbesar peluang Lolos ke babak Championship Series Diketahui saat ini, Sanduels sudah dipastikan Mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam dua laga Lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Timnas Vietnam nanti Selain Sanduels bintang Gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner juga Bermain sebagai starter ketika memperkuat Klubnya Jong Ultra dalam laga lanjutan Liga Divisi Belanda melawan Helmond Sport Sabtu 9 Maret 2024 Dini hari tadi, Ivar Jenner dipercaya Tampil sebagai salah satu dari tiga Gelandang dalam formasi 4-3-3 Namun Ivar ditarik keluar oleh Sang pelatih saat jeda turun minum Diketahui Ivar Jenner saat ini juga Dipastikan mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia di laga lanjutan kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kontra Timnas Vietnam Sementara itu, bintang penyerang Timnas Indonesia, Rafael Suri, kali ini Tidak ada dalam daftar skuad Ado dan Hak Untuk laga melawan tuan rumah roda JC Tidak diketahui pasti apa alasan Sang penyerang tersebut tidak masuk daftar dalam laga itu Namun Suri, kali ini juga Sudah dapat dipastikan mendapat panggilan Dari Kod Sintayong untuk tampil membela Skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Timnas Vietnam Tentu tak sedikit para pencita sepak bola tanhair Yang ingin tahu alasan Ragnar menjadi warga negara Indonesia Dimana baru-baru ini, pemain keturunan Ragnar Orat Mangon Menunturkan alasan mengapa ia mau dinaturisasi Semua itu tidak terlepas lantaran Indonesia Merupakan negara muslim yang besar Tentu salah satu faktor itu Mampu membuat Ragnar yakin ingin menjadi WNI Alasan tersebut diucapkan langsung oleh sang pemain Kalah mengikuti rapat kerja bersama dengan Komisi 10 DPR RI kemarin Dalam rapat tersebut, tampaknya Ragnar mengungkapkan salam Sebagai umat muslim dan menyampaikan rasa syukur Atas pertemuan tersebut Assalamualaikum, pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur Dan terima kasih atas pertemuan ini Ucap Ragnar Lebih lanjut, ia mengungkapkan alasan untuk bisa bergabung Menjadi warga negara Indonesia Lantaran Indonesia merupakan penduduk muslim yang besar Dan tentu bagi saya sangat baik Karena keluarga saya berasal dari sana Saya merasa seperti di rumah sendiri Ketika saya melihat negara muslimnya yang besar Bagi saya itu sangat penting Lanjut sang pemain Tentu hal ini pun langsung menjadi sorotan Mengetahui, sang pemain beragama muslim Mengkata sedikit yang menyebut Ragnar Akan juga menjalani ibadah puasa ini di tanah air nantinya Ketua Umum PSSI, Erik Thohir Termangkatakan calon pemain Natursi Timnas Indonesia Martin Pais kemungkinan baru dapat memperkuat Timnas Indonesia pada bulan Juni Atau saat berlagak di kolikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Irak dan Filipina Hal ini dikatakan Erik Thohir setelah Martin Pais tidak masuk 28 skuad pilihan Coach Sintayong saat melawan Timnas Vietnam nanti Sementara itu, dua rekan yang menjalani proses Natursi bersama dengan Martin Pais Seperti Tom Hayek dan Ragnar Kini mendapat panggilan dari Coach Sintayong Jadi kalaupun nanti Martin Pais di proses FIFA-nya lancar Semuanya lancar Ya, Martin Pais baru bisa memperkuat Juni atau setelah Juni Kata Erik Thohir Untuk alasan mengapa Martin Pais itu belum bisa bergabung dalam waktu dekat Erik Thohir hanya mengatakan liga dimana Martin Pais bermain Martin tidak bisa datang karena MLS sedang bermain Jelas Erik Thohir Diketahui di musim ini, keeper Martin Pais selalu tampil penuh ketika membela klubnya FC Dallas Dimana klubnya saat ini bertengger di posisi ke-6 kelas main sementara MLS wilayah barat dengan koleksi 3 poin Dalam pemanggilan pemain Timnas Indonesia Jelang laga kontra Timnas Vietnam Bekidi Timnas Indonesia Senpetinama diketahui resmi dicoret oleh Coach Sintayong Dikabarkan bahwa saat ini Senpetinama mengalami cedera saat membela klubnya Kass Open di lanjutan Liga Belgia pada kepekan lalu Diketahui Senpetinama memang kali ini terpaksa harus absen dari skuad Timnas Indonesia Kemungkinan besar cedera yang dialaminya lebih buruk daripada apa yang diprediksi oleh sebagian pihak Oleh karena itu, dirinya tidak dipaksakan untuk ikut serta dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia kali ini Dan akan menjalani pemulihan di Belgia Mengutip dari akun Instagram atfootball.indonesia yang mendapatkan kabar langsung dari sang agen Senpetinama Penyebab absennya Senpetinama melawan Timnas Vietnam itu dikarenakan mengalami cedera yang akan memakan waktu cukup panjang Senpetinama mengalami cedera tendor adoktor Ini penyembuhannya membutuhkan waktu yang lumayan lama, 1-2 bulan Sebelumnya, Senpetinama juga pernah mengalami cedera tendor saat berseragam Viking FK Dan penyembuhannya juga memakan waktu yang cukup lama, tulis akun tersebut Tentu, hal yang paling tepat saat ini adalah mensupport dan mendoakan sang pemain untuk bisa segera pulih dari cenderanya Timnas Vietnam Timnas Vietnam tersambar petir di siang bolong Hal itu secara tersirat diperlihatkan Quang Huy usai melihat daftar pemain Timnas Indonesia yang dipanggil oleh Coach Hintayong untuk melawan Timnas Vietnam Berkaca pada performa Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Quang Huy merasa terluliskan bagi Timnas Vietnam untuk bermain secara terbuka Dalam hal ini, Timnas Vietnam dirasa tak memiliki kesempatan untuk bisa memetik kemenangan saat melawat ke Jakarta Harapan mencuri poin pun di markas sendiri juga dinilai tipis Saran untuk pilih petausir dari Quang Huy untuk bermain bertahan, menerapkan gaya parkir bus dan hanya memanfaatkan peluang serangan Bali Dalam hal ini, Timnasnya dinilai tidak akan kuat jika bermain secara terbuka melawan Timnas Indonesia dengan komposisi sekuat tak komplit Sementara Timnas Indonesia hadir dengan sekuat penuh bahkan berpotensi bertambah kuat dengan sederit pemain keturunan baru yang dipanggil Untuk menghindari tekanan, kita bisa bermain bertahan dan melakukan serangan Bali dan memahami ritme pertandingan Bertahan secara proaktif ucap Quang Huy seperti dikutip dari Soha VN Dan bila ada kesempatan, kita bisa mengubah keadaan secara fleksibel dan mendekati kawang tim lain dengan cepat Tapi jika kita bermain seperti di Piala Asia, bermain terbuka melawan Timnas Indonesia sekarang akan sangat merugikan imbuhnya lagi Dua pemain PSM Makassar, Yaakob Seyuri dan Yanche Seyuri kembali mendapatkan kepercayaan dari pelatih Timnas Indonesia Kot Sintayong Di kesempatan kali ini, pemain kembar ini akan berlagak bersama skuat Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Yaakob dan Yanche Seyuri sendiri diumumkan mendapatkan panggilan dari pelatih Kot Sintayong bersama 26 pemain lainnya Pemanggilan ini juga menjadi kesekian kalinya untuk kedua pemain ini Sejak era kepelatihan Kot Sintayong, mereka berdua memang lebih sering dipaketkan Melihat pemanggilan kembali dua pemain ini, pengemat sepak bola Budi Arjo Tolik menyebut kedua pemain ini memang layak mendapatkan panggilan tersebut Saya pikir memang layak Yanche dan Yaakob untuk mendapatkan panggilan Timnas Indonesia, kata Budi Arjo Jumat 8 Maret 2044, Budi Arjo mengungkapkan bahwa dari segi kualitas, kedua pemain ini memang layak dan bisa bermain untuk mendapatkan tempat utama di skuat Garuda Back Persib Bandung, Netsu Kuiper berharap hadirnya pemain keturunan Timnas Indonesia seperti Ragnar Tom Haye dan Martin Paez bisa membantu Timnas Indonesia Menariknya, tiga nama tersebut sama-sama sempat berkarir di Belanda Kuiper sendiri juga sempat berada di sana pada tahun 2019 sebelum memutuskan pindah ke Persib Bandung Kuiper menjelaskan dia sebenarnya tidak paham alasan banyak pemain berdarah Belanda akan membela Timnas Indonesia Dia menilai ada beberapa pemain yang berdarah Indonesia di sana Mereka membawa banyak pemain dari Eropa, jadi dari Belanda ya, saya tidak tahu alasannya Mereka punya koneksi keluarga dengan Indonesia, kata Kuiper Jumat kemarin Disebutkan bahwa Ragnar Tom Haye dan Martin Paez memang merupakan pemain berkualitas yang saat ini berkarir di Eropa Dia berharap mereka bisa beradaptasi dengan baik dengan sepak bola Asia Kuiper percaya tiga pemain tersebut bisa membawa skuat Garuda ke level yang lebih baik Dia juga berharap Timnas Indonesia juga mendapatkan prestasi yang lebih baik di masa depan Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar Tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini Jangan lupa dukung terus Tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga